kemarin juga ada dua hari yang lalu ada masuk WA ke saya tidak satu nomor, tapi nomornya ada saya pun lupa, karena banyak WA masuk yang mana saya numpuk begitu ya yang jelas isinya mengatakan keliru mengatakan kepada saya Ustadz, Ustadz keliru ketika menjawab tentang tutup, tertutupnya ini kening ketika sujud aku bisa keliru, saya bilang ya memang dia mencantumkan ketika itu di WA-nya, mana dia di bawah-bawah screenshot kitab Fatul Mu'in dan kitab-kitab lain begini pertama, tidak ada yang namanya keliru tidak ada yang namanya keliru dalam kitab Ihan Atul Talibin saja mengatakan semua ulama kita yang mazhab empat itu sama-sama benarnya tidak ada yang keliru tidak ada mazhab syafi'i benar mazhab maliki keliru tidak boleh begitu kalau tidak maulana sheikh belajar dari orang keliru jadinya bukan begitu Syah Hassan al-Mashat kan mazhabnya maliki itu satu kedua di dalam satu mazhab saja jangan dikira tidak kaya akan pendapat jangan dikira satu mazhab itu tidak elastis tidak fleksibel hukum-hukumnya tetapi dalam mazhab syafi'i saja ada kawal qadib ada kawal hadis ada lagi namanya pendapat Imam Syafi'i ada lagi pendapat mazhab syafi'i itu dua hal yang berbeda bisa saja Imam Syafi'i mengatakan A tapi dalam mazhab syafi'i B ada jahit ada juga begitu belum lagi ada namanya mazhab syafi'i'ah mutakadimin sama syafi'i'ah mutakhirin syafi'i'ah klasik ulama syafi'i'ah klasik dan ulama syafi'i'kan Tuan Timboir kan kekayaan pendapat dalam satu mazhab saja itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh sempit dalam bermazhab kita harus bijaksana dalam bermazhab itu baru satu mazhab apalagi kalau kita gandengkan dengan mazhab-mazhab lain itu maka itu artinya apa banyak jalan menuju surga jalan kebenaran itu banyak jalan alternatifnya tidak satu dua menurut yang kita tahu tidak banyak sekali misalnya soal kening memang dia waktu itu yang saya pahami mudah-mudahan dia mengikuti karena saya katakan kepadanya besok di kawasan berikutnya karena sulit kalau lewat krak-ketik itu karena dia terus menulis bilang begini-begini-gini ya Allah ya Karim begini ala kulih hal seperti ini di dalam kita seperti saya katakan tadi ada kekayaan yang begitu luar biasa dalam fikir Islam soal kening sendiri kalau kita mau kerucutkan membahas soal kening yang tertutup dalam sujud ya itu kan sampai saya karena tidak sulit waktunya mepet ya untuk mengetiknya waktu saya nyetir juga saya hanya buka di youtube siapa tahu ada yang menjelaskannya secara detail lalu itu yang saya kirimkan gitu ketemu dari atas itu uas serabdus samad pertanyaan yang sama boleh gak kening saya agak sujud atau saat kening tertutup ketika sujud dan saya saksikan hanya beberapa menit ketika itu waktu di mobil dan malah memang saya juga baru saat itu menyaksikan uas mengatakan juga boleh tertutup serta pesah nah ada saya kirim ya ini mungkin siapa tahu kalau yang lain yang ngomong mungkin percaya gitu ternyata dibantah lagi aduh ya sudah begini saya tidak usah dibantah ada banyak pendapat mau ikut yang mana semuanya benar dalam mazhab syafi'i memang saya sebutkan disitu dalam kitab majmuk silahkan dikaji karena saya ingat saya dalam kitab majmuk dijelaskannya lebih detail ada juga kitab-kitab lain saya tidak mengatakan kitab majmuk saja dan ternyata setelah dibuka kitab majmuk disebutkan lebih detail memang hanya saja sebagian tertutup sebagian tidak masalah ya kan kembali kepada jawaban saya kemarin itu kan tidak detail tapi ijmalan tidak tofsilan ijmalan boleh-boleh saja tertutup tapi kan bisa saja yang dimaksud tertutup sebagian ataupun boleh-boleh saja tertutup semua namun menurut mazhab lain nah sekarang apakah kita syafi'i bukan mazhab lain syafi'i kan harus terbuka begini yang harus kita pahami selama saya belajar di masjid itu selalu ditanamkan bagaimana dalam hati itu begini tidak ada aturan baku dalam satu mazhab yang mengikat atau mengharuskan penganutnya berpegang berpegang pada mazhabnya pada mazhab yang dianut dalam setiap masalah atau ibadah maupun muamalahnya sehingga apabila dalam sewaktu-waktu mengambil mazhab lain itu boleh-boleh saja dan tidak menodai atau mengganggu identitasnya sebagai penganut mazhab tersebut mazhab syafi'i misalnya Allahu'alam dulu di mazhab Tuan Guru Hudatullah ketika itu di Rais Am Dewan Mustasyar seingat saya pernah beliau menghimbau zakat boleh dengan mata dengan uang kertas misalnya dalam mazhab syafi'i dan banyak mazhab lain harus beras harus maksudnya yang sudah ditentukan itu apa yang dipakai Zabal nah bagaimana itu apakah dikatakan keluar dari syafi'i tidak apalagi keluar dari ilmu yang enggak lah beliau Rais Am Dewan Mustasyarnya terus bagaimana dengan yang terjadi itu ya tidak masalah tinggal diikuti apa tidak dan tidak dikatakan keluar dari mazhab syafi'i lho kok begitu karena dalam mazhab syafi'i memang diatur buka kianatul talibin buka fatuh al-muhin buka kitab-kitab lain Isara sendiri itu disebutkan boleh sewaktu-waktu atas pertimbangan kemaslahatan atau keadaan tuntutan keadaan boleh dalam beberapa masalah mengambil mazhab lain selebihnya tetap saya waktu di Mesir ini guru saya mengatakan sewaktu-waktulah nasihat kepada saya dan ini saya menyambung nasihatnya kepada kita semua apa nasihat beliau guru saya itu sewaktu-waktu sholatlah bagi mazhab maliki sewaktu-waktu yang lain sholatlah bagi mazhab Hanafi sewaktu-waktu yang lain sholatlah bagi mazhab Hanbali niatkan tabarukan mengambil berkah dari imam-imam yang lain luar biasa itu ada gak seperti itu nasihat kita dengar disini supaya kita tanam bahwa kadang-kadang masyarakat awam kita itu ini doang benar yang lain salah misalnya ada orang jadi imam jenazah ya kepala mait si laki ditaruh di di kanan eh di kiri eh di kanan yang 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 apa dikitabkan di kiri di kanan itu bisa diperbesar bisa dibesarkan oh kau pergi di kanan ya Allah ya kadang-kadang hal seperti itu ada orang tidak kunut diulang sholatnya ada lagi khatib tidak membaca syahadat dibesar-besarkan kadang-kadang juga misalnya ada tiga pendapat dalam mazhab syafi satu pendapat dipakai dua pendapat dibuang ke maksampah ya Allah kok bisa begitu tidak bisa seperti itu jadi harus kita bijaksana dan terbuka dalam bermazhab itu selama dalam pendapat dalam mazhab yang sama semua pendapat boleh dipakai jangankan begitu mazhab pendapat dari mazhab lain masih boleh dipakai di mazhab kita Imam Syafi'i saja membuka pintunya kalau ada pendapat lain yang bukan pendapatku tapi dalihnya kuat pakai saja dan anda masih bermazhab dengan bermazhabku jadi tidak usah terlalu seperti saya sering mengibaratkan seperti peti vampir gitu tidak ya di dalam ulama-ulama kita juga menjelaskan bagi seorang mufti tidak tidak mesti memfatwakan sesuai mazhabnya saya saya mazhab Syafi'i tidak mesti saya menjelaskan kepada yang bertanya itu sesuai mazhab saya saya malah harus terlebih dahulu memastikan keadaannya bagaimana jika keadaannya contoh ada orang nanya begini ini pernah soalan istad pengguru eh saya kalau niat itu susah sulit saya ulang lagi Allah sulit sulit apa saya bilang saya tidak mengatakan belajar lagi usaha lagi nak apa-apa ulang sampai seribu kali yang penting dapat niat tidak begitu bukan begitu Islam yang rahmatanil alamin yang saya bilang pakai mazhab hambali sudah wassalat kalau gitu gak sawat-sawat kamu hambali karena hambali tidak mesti waktu Allahuakbarnya takibatnya haram bisa sebelum saniyat sawat suhur patraqlah Allahuakbar itu sudah sah sahatnya pakai mazhab hambali saya bilang jadi kebijaksanaan seperti itu perlu ya bukan berarti ketika satu organisasi mengikat satu mazhab berarti kita harus seperti terbelunggu dalam ruangan sempit tidak juga ya dalam satu keadaan satu keadaan boleh kita apa namanya sementara waktu beralih ke mazhab lain dan itu tidak menodai identitas kita sebagai penganut mazhab syafi'i itulah mari kita bermazhab secara bijaksana Allah 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 kalau pengg Aur kalau kemudik